Malam ini kita mencoba memberikan koi pakan Di gelapnya malam, koi yang sehat tetap akan agresif Ketika kita memberikannya makan atau ketika kita melemparkan pelet ke dalam kolam Gerakannya tetap agresif sekali Memburu makanan yang kita lempar Banyak rekan-rekan yang kadang tidak berani memberikan pakan saat malam Karena banyak faktor takut koi jadi sakit karena kebanyakan makan Koi sebenarnya tidak akan bermasalah diberikan pakan saat malam hari Yang penting tidak terlalu banyak dan filter kita cukup bagus Untuk menyaring kotoran Akibat dari kebanyakan memberikan pakan pada koi kesayangan kita Jadi tidak ada masalah Mau pagi, siang, sore, malam tidak masalah Selama dengan takaran yang tidak berlebih dan utamanya adalah filter Kita yang harus bagus Yang harus sesuai Karena pelihara koi itu sama dengan memelihara air Ketika filternya bagus Otomatis kotoran-kotoran atau amoniak dapat tersaring dengan bagus Dan bakteri-bakteri menguntungkan hidup di filter biologis Sehingga air tetap jernih Sehingga tidak ada masalah ketika kita memberikan Ketika kita melakukan push makan untuk mempercepat pertumbuhan koi kesayangan kita Jadi tidak ada masalah ya Karena kan mau kasih makannya berapa kali sehari tidak masalah Mau pagi, mau siang, mau malam Kayak saya ini memberi makannya tengah malam Jam 12 malam pulang dari kegiatan Duduk-duduk di pinggir kolam Kasih makan koi, tidak ada masalah Koi-nya tetap sehat Kunci utamanya adalah filter yang harus bagus Kalau filternya kurang bagus Otomatis airnya jadi keruh Kalau airnya keruh otomatis koi-nya mudah sakit Begitu menurut pengalaman saya rekan-rekan penghobi koi Sekarang waktunya kita menikmati Atau memanjakan mata Sambil melihat koi-koi kesayangan kita makan di tengah malam yang gelap gulita Ini hanya menggunakan tablet HP untuk menerang Ini kolam Jadi benar-benar gelap nih Karena lokasi saya di kampung Demikian rekan Pemberian koi di malam hari Jika koi sehat tetap agresif Sampai ketemu di video-video saya berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi